Intro Inilah rinduku kepadamu Serap hatiku menyembahmu Seluruh hidupku memuji-Mu Ku menyembahmu yang Allah ku Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu di dalam hidupku Di setiap waktu Menyatakan jalanku Seluruh hidupku memuji-Mu Ku menyembahmu yang Allah ku Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu di dalam hidupku Setiap waktu Menyatakan jalanku Ku berikan hatiku dan jiwaku Semuanya bagimu di dalam hidupku Di setiap waktu Menyatakan jalanku Ku berikan hatiku dan jiwaku Selamat menikmati Ku berikan hatiku Sebegimana dengan hatiku Ku berikan Tanpang Ku berikan hatiku 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan mulai ibadah ini dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus kita ambil saat teduh selamat menikmati 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 bapak ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mari kita makin berdiri Kepengingan kaya ketiga Kepengingan kaya ketiga Kepengingan kaya ketiga Kepengingan kaya ketiga Ya curahkan hujan sejukkan bumi Mari kita berdoa Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hari demi hari boleh kami lewati Tuhan Dan pergumulan banyak hal kami hadapi Kami melihat pertolongan Tuhan kepada kami Kesehatan kekuatan dan penghiburan Tuhan senantiasa Bahkan keadaan yang terbaik saat ini kami boleh melihat makin membaik kondisi kesehatan kami Kami bersyukur kepadamu Tuhan Dan yang terindah lagi Tuhan telah berikan nyawanya bagi kami Supaya setiap kami yang percaya kepadamu berolai selamat Tuhan juga ajarkan kepada kami Kami bukan hanya menerima dari engkau Tapi kami juga boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan Memberikan yang terbaik juga untuk sesama kami Terima kasih ya Bapak Kami bersyukur hari ini kami boleh menyembah engkau Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Engkau makin menolong kami Tuhan Dan kami boleh datang menyembah engkau di rumah Tuhan di gereja Walaupun kami menyembah engkau di rumah Tidak mengurangi keindahan dan kesenangan kami untuk menyembah engkau Mari Tuhan engkau pimpin ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Selanjutnya kita lihat firman Tuhan yang terambil di Masmur 145 ayat 20 dan 21 Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya Tetapi semua orang fahsih akan dibinasakannya Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus Untuk seterusnya dan selamanya Bapak Ibu saya mengajak kita Kembali berdiri lagi Kita akan mengakui iman kita Pengakuan iman rasuli kita baca dahulu dalam bahasa Indonesia Kemudian dalam bahasa Mandarin atau bahasa kek Pengakuan iman rasuli Aku percaya pada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan mati dan dikuburkan Terun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk sepahkanan alam Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang kekasih Mungkin sebagian dari kita Umur kita tidak muda lagi Tetapi itu tidak mengurangi semangat kita Kita boleh berikan kepada Tuhan yang terbaik Umur boleh besar Tetapi semangat kita juga besar Untuk Tuhan Kita mau nyanyikan pujian Dan serakan yang terbaik padanya KPPK nomor 344 Sekarang dari kubus dan pembangkitan Sejimajял Asli kukun Terima kasihoram Serahkanlah semudahmu, serahkan ku puji waramu, setiap petang baginya. Serahkanlah semudahmu, serahkanlah semudahmu. Serahkanlah semudahmu, serahkan semudahmu, serahkan ku puji waramu, serahkan ku puji waramu. Serahkanlah semudahmu, serahkan ku puji waramu, serahkan ku puji waramu. Serahkanlah semudahmu, serahkan ku puji waramu, serahkan ku puji waramu. Serahkanlah semudahmu, serahkan ku puji waramu. 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 selamat menikmati selamat menikmati saya percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan saya juga yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini mari kita bawa hati yang sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga kami bersyukur buat hari ini kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang beribadah saat ini kami mau mendengarkan firmanmu berbicara lah kepada setiap kami dan tolong setiap kami untuk mengerti kebenaranmu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik, saya pernah menonton sebuah film drama Korea di mana film ini mengisahkan perjuangan para dokter dalam menyelamatkan pasiennya ada sebagian dokter yang melakukan profesinya itu untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dimana mereka mengutamakan pasien-pasien VIP atau orang-orang kaya tetapi ada sebagian dokter yang melakukan profesi mereka karena mengerti panggilan mereka sebagai dokter yaitu melayani atau menyelamatkan pasien mereka melakukannya dengan segenap hati tanpa memandang status pasien kaya atau miskin nah, karena kejujuran mereka dan ketulusan mereka dalam bekerja mereka tidak disenangi oleh dokter-dokter yang lain akhirnya mereka difitnah dan mereka pun dipecat dari pekerjaan mereka dari film ini saya mau katakan begini semua orang bisa memberikan yang terbaik tetapi tidak semua orang mau memberi yang terbaik mengapa demikian? sejak kejatuhan manusia dalam dosa natur dosa itu ada dalam diri manusia itu manusia cenderung berbuat dosa termasuk dalam hal mementingkan diri sendiri karena itu ketika ingin memberikan yang terbaik orang akan berfikir apa untungnya bagi saya apa yang saya dapatkan ketika saya memberi yang terbaik jangankan memberi yang terbaik memberi saja orang itu hitung-hitungan nah, dalam Alkitab kita juga dapat melihat di dalam kisah Yaakub dan Esau di mana ketika Yaakub memberikan semangkuk kacang merah kepada Esau dia sudah berfikir apa yang bisa saya dapatkan dari Esau dan juga kita tahu waktu murid-murid Yesus datang kepada Yesus menanyakan apa upah kami ketika kami mengikut engkau Yesus nah, ini beberapa contoh dari Alkitab yang bisa kita lihat ketika orang ingin memberi yang terbaik ketika orang ingin memberi orang itu berfikir sebenarnya untung saya apa ya dalam nats yang kita baca tadi dikisahkan ada seorang yang bernama Simon suatu hari mengundang Yesus makan di rumahnya siapa Simon itu? Simon ini adalah seorang Farisi oh, kita tahu Bapak Ibu Saudara kalau orang Farisi itu adalah seorang pemimpin rohani bagi bangsa Yahudi mereka sangat mengerti dan taat akan Taurat Tuhan bahkan orang Farisi itu menganggap diri mereka itu adalah sebagai orang beragama yang saleh mereka terpandang jadi tidak heran kalau di sini kita lihat Simon bukanlah orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya itu terlihat dari sikap Simon ketika mengundang Yesus makan di rumahnya mari coba kita lihat di ayat 44 sampai 46 engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi sebab itu aku berkata kepadamu maaf ya dari 44 ya dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon engkau lihat perempuan ini aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku tetapi dia membasu kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi juga sangat menurutnya baik kita akan ingin terkali ke dalam menurutnya masih dalam pericara yang perchiha menjadi penuh untuk menciptakan melihat� preparar perempuan itu mengenai�� itu mengenai bahar temannya karena dia mematuhi musique untuk merasak merasak mengenai baharu mempunyak Dari beberapa ayat ini terlihat jelas bagaimana Simon menyambut Yesus yaitu sebagai tamu waktu itu. Semen tidak melayani Yesus seperti pada umumnya waktu itu orang-orang menyambut tamu. Dari hal ini bisa kita katakan bahwa Simon tidak sungguh-sungguh untuk melayani Yesus. Jika demikian, apa tujuan Simon mengundang Yesus? Dalam pasal sebelumnya itu pasal 6 dikisahkan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Dan itu membuat Yesus menjadi masyur, nama Yesus menjadi masyur. Jadi Simon itu berasa bangga, senang ketika bisa duduk dengan orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang termasur. Karena dengan demikian dia akan semakin dipandang. Tentu ini adalah salah satu motivasi yang salah. Sekalipun Simon mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, sesungguhnya hati Simon itu jauh daripada Tuhan. Simon hanya menjadikan Tuhan itu sebagai tamu, bukan Tuhan. Nah kemudian dikisahkan juga di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah ketika didengar bahwa Yesus hadir di rumah Simon dengan berani ia datang untuk menemui Yesus. Tentu ini ada satu keberanian yang betul-betul dia harus terobos, yaitu bagaimana dia tidak akan menghiraukan apa yang akan dikatakan orang nantinya. Bisa saja dia akan diusir, bisa saja mungkin dia akan diarak-arak oleh orang yang tidak suka sama dia. Dalam Alkitab jelas sekali dikatakan dia tidak hanya datang menemui Yesus. Dalam ayat 37 sampai 38 memberitahu kita apa yang perempuan ini lakukan kepada Yesus. Coba kita lihat sebentar ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dari kita lihat perempuan ini datang kepada Tuhan. Contohnya sebagai konflik yang men 그Home Madam day vier dan penaringan saya. Tetapi Yaus ada yang menunggu kayak lord Sri yang merupakan di temangle wantri someaha. Tapi kita juga mempunyai tahanya yang harus kita bagi tu bicara yang canggap. Jangan lalu akan mencintai dengan kakitanya untuk ditutup terus untuk jaduh kakitanya untuk tokens yang hebat, dan jaduh KIKITTA YASU akan mempunyai doang yang mempunyai mereka yang bukan ar shovel. qu選 mempunyai Kikitean bahwa Yesus kemudian ini muncul keberan Anda dan ke hayung, Tuhan dengan hati yang hancur. Dikatakan dia sambil menangis. Dia menyadari dia orang berdosa. Dia menyadari dia tidak layak. Dan disini ada hal yang sangat menarik yang kita perlu lihat. Dia juga melayani Yesus. Nah ketika melihat hal ini Simon itu menjadi tidak senang dan mulai berkata dalam hatinya. Dikatakan dalam ayat 39 ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Ia berkata dalam hatinya. Jika ia ini Nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dalam hal ini kita sudah mulai bisa melihat Simon itu seperti apa. Keangkuhan, kesombongan Simon itu terlihat. Yang pertama dia meragukan Yesus. Dia tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan yang tahu segalanya. Bahkan ketika dia bilang dia berpikir, berkata dalam hatinya saja. Tuhan Yesus tahu saat itu. Disini jelas bahwa sungguh Simon tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ini kesombongan atau keangkuhan Simon yang pertama. Keangkuhan Simon juga terlihat ketika ia memandang rendah perempuan berdosa dan menghakiminya. Dia merasa dia tidak berdosa oleh perempuan ini lebih berdosa dari dia. Dia merasa dia lebih baik daripada perempuan berdosa ini. Dia memandang rendah perempuan berdosa ini. Nah itu sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan dalam ayat 41-42. Nah itu sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan dalam ayat 41-42. Untuk menegur kesombongan Simon yang merasa diri benar dan baik. Yesus katakan Simon. Ada yang hendak kukatakan kepadamu. Lalu Simon katakan guru. Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang memberikan pinjaman atau pemberi hutang, pelepas hutang. Yang seorang hutangnya itu 500 dinar. Yang satunya itu 50 dinar. Nah, kedua-duanya itu tidak sanggup bayar. Akhirnya pelepas hutang itu menghapus semua hutang-hutangnya. Kalau lihat Coycu nyinpui dia. Siomet hadisi si kongga mau kiam dia. Dari perumpamaan ini jelas sekali Yesus sedang menegur Simon. Istilahnya itu sekarang seperti ditemplak gitu ya. Jelas sekali disini yang upamakan seperti orang yang berhutang 500 dinar ini tentu ini berbicara perempuan yang berdosa itu. Lalu yang lainnya itu, yang 50 itu tentu ini mengarah kepada Simon. Nah, dari perumpamaan ini, apa yang Yesus mau katakan? Apa yang Yesus mau sampaikan kepada Simon dan juga kepada setiap kita lewat perumpamaan ini? Yang pertama Yesus mau kasih tau bahwa semua manusia itu berdosa. Manusia berdosa disini diumpamakan dengan orang yang berhutang tadi. Hutangnya banyak, hutangnya sedikit. Tetap berhutang. Simon yang tadi merasa kalau dia tidak berdosa, lalu perempuan ini dikatakan dia bersangat banyak dosanya, tetap aja manusia berdosa. Jadi semua manusia berdosa. Yang kedua, yang Yesus mau sampaikan lewat perumpamaan ini. Manusia itu tidak dapat menolong dirinya sendiri supaya terlepas dari tuntutan dosanya. Disini dikatakan bahwa baik yang berhutang banyak maupun yang berhutang sedikit, kedua-duanya gak sanggup melunasi. Dan bukankah memang sesungguhnya setiap kita manusia juga tidak mungkin kita bisa melepaskan diri kita dari belenggu dosa. Kalau disini dikatakan hanya bisa melepas utang itu yang membebaskan utangnya, maka begitu juga dengan kita, hanya Yesus yang sanggup menghapus semua dosa kita. Jika Simon tadi mengundang Yesus agar ia semakin terkenal dan terpandang, namun tidaklah demikian dengan perempuan berdosa ini. Apa yang dapat kita pelajari dari perempuan berdosa ini, Bapak Ibu Salah? Ada dua hal. Yang pertama kita melihat di ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi. Garis bauhi kata datanglah. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari perempuan berdosa ini yaitu memberi diri. Memberi diri artinya dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Seperti perempuan ini dikatakan menangis ketika dia datang kepada Yesus. Tentu menangis ini karena ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. Dia menyadari kalau dia itu seorang yang berdosa dan butuh pengampunan. Dia tahu betapa berdosanya dia selama ini dengan apa yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu dia sadar dan dia datang kepada Yesus. Ini yang diartikan dengan memberi diri. Bagaimana dengan setiap kitab, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita juga menyadari kalau kita ini orang berdosa? Apakah kita menyadari kalau kita itu membutuhkan pengampunan dari Yesus? Sudahkah kita mengundang Yesus itu masuk dalam hati kita dan menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita? Jika sudah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran Tuhan dalam hidup kita telah mengubah seluruh hidup kita? Atau sebaliknya kita seperti Simon. Yang mengundang Yesus tetapi tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Tuhan mau kita memberi diri kita. Mempersembahkan hidup kita. Ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita, memberi diri kita. Bukan kita lagi yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhanlah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ini yang pertama yang dapat kita pelajari dari seorang perempuan berdosa. Yaitu kita mau memberi diri. Pelajaran kedua yang dapat kita pelajari dari perempuan berdosa ini yaitu memberi apa yang dimilikinya. Tadi sudah kita baca dia datang, dia menangis, kemudian dia membawa buli-buli yang berisi ya, minyak wangi. Tadi sudah kita baca dia datang, dia menangis, kemudian dia membawa buli-buli yang berisi ya, minyak wangi. Di mana dia mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Yesus. Dia membawa sesuatu yang untuk melayani Yesus. Apa yang mendasari perempuan berdosa ini? Apa yang mendasari sehingga dia berbuat seperti itu? Tentu karena dia sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Perempuan ini merasakan bahwa menyadari bahwa betapa besarnya anugerah yang ia terima. Begitu berdosanya, tapi Tuhan ampuni dia. Dan inilah yang mendorong dia untuk dia memberikan yang terbaik. Yaitu dirinya dan apa yang ia miliki. Tentu ini satu pengorbanan yang besar ya, untuk bagi seorang perempuan. Mengorbankan minyak wangi untuk meminyaki kaki Yesus. Kalau kita melihat sikap dari perempuan berdosa ini. Kita coba melihat diri kita. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Sebagai respon kita, sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Apakah kita seperti Simon, ya dalam cerita tadi? Yang mengundang Yesus hanya sebagai tamu dan bukan Tuhan. Jika kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, agar kita mendapatkan berkat secara materi. Maka kita itu seperti Simon-Simon Masakini. Atau kita seperti perempuan berdosa ini. Yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sudah diampuni. Jika routine kekinciang, jika ini whip up ke differentiate, Jika kita ingin menangani ke salah. Dan sebagai responnya kita mau memberi yang terbaik. Jika ingin menangani kecuali kecuali ke bahan. Yang pertama kita todo yang harus beri diri sepenuhnya. Jika ingin menangani kecuali kecuali ke sonra. Dan biarkan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mau memberi apa yang kita miliki. Kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara berbicara memberi yang terbaik. Mungkin selama ini kita berjemaat ya, kita dipercayakan pelayanan. Mungkin di dalam pekerjaan kita, kita juga dipercayakan sebuah satu jabatan yang saat ini kita dapat peroleh. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam semua hal itu? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara melakukan pelayanan yang tidak dilihat orang. Mungkin tidak dipandang orang. Mungkin tidak dihargai. Tidak dipuji. Tapi percayalah, apa yang Bapak, Ibu, Saudara berikan dengan hati yang tulus dengan menyadari karena kita sudah terlebih dahulu dilayani. Itu adalah persembahan yang terbaik. Begitu juga dalam keluarga. Di dalam pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan. Mari lakukan dengan memberi yang terbaik. Bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk mendapat imbalan. Tapi karena rasa syukur, kita terima kasih Tuhan. Terima kasih karena saya sudah diampuni Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dan menyelamatkan saya. Seharusnya inilah yang mendorong kita untuk memberi yang terbaik. Saya akan menutup kotbah pagi hari ini dengan satu statement. Saya akan menutup dengan kongtor jauh senyum yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan supaya kita mendapat yang terbaik. Tetapi memberi yang terbaik bukan supaya kita mendapat yang terbaik. Tetapi memberi yang terbaik karena kita sudah mendapat yang terbaik. Mari saya mau sama-sama kita Satu kali sama-sama untuk mengatakan hal ini Memberi yang terbaik Bukan supaya kita mendapat yang terbaik Tetapi memberi yang terbaik Karena kita sudah mendapat yang terbaik Yaitu pengampunan dari itu Mari kita berdoa Jika kita berdoa Jika kita berdoa Terima kasih Terima kasih Letak niyet si mai lalai fuk si fuk kirich di niyeh Tzu Ya Si ni chuk cu�� niya ki jikmu niyayi qi tai ni koku niya kak chong Yu cipha niya kekuku ji si Yuka yunyuan yok niya kekuku ni Bun kyi lipe lang siya ki ta ni ngang kiong hi loay Nyo ba la nyong mom niya Tzu Ya Si Ki Tu Kip hiat Kin haki si tai niyeh an niya k 這個 cinkan kiuk niye kenku niyeh den wei Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Gereja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Kasih Kristus Dengar doaku Dan ceritanku Seluruh Dengar doaku Sagi umatmu Kita menyerahkan persembahan Dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Christine Gala hormat kemuliaan bagimu ya Allahku Kami bersyukur untuk kasih anugerahmu sampai hari ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah pada hari ini Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersyukur kepadamu Melalui persembahan yang boleh kami berikan kepadamu ya Tuhan Karena engkau sudah memberkati kami dalam kehidupan kami baik melalui usaha, pelayanan, dan pekerjaan kami Sehingga itu semua mendatangkan berkat yang daripadamu ya Allahku Dan Tuhan hendaknya engkau menerima persembahan kami pada hari ini Dan Tuhan kuruskan sucikan persembahan ini sehingga berkenan di hadapanmu Dan persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan Dimanapun berada dan secara khusus di tempat GKJ Tangerang ini Dan inilah persembahan kami ya Tuhan kiranya engkau senantiasa menerima dengan sukacita Dan Tuhan ampuni kami apabila di dalam kami memberikan persembahan kepadamu Ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapanmu Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi Kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta Fauzi Ja, kita akan mencapai untuk kepadamu Kamen ayam, tidak ter seatuah ini Bapak dilemacalled constructors .. Bapak step 7 Bapak femme melang【 Mamні Sampai jumpa di video selanjutnya. Melalui karya, pekerjaan, pengabdian, dan hidup kita. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Ibadah selesai saat duduk. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu di video selanjutnya. Amin. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati